Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din Wa ala alihi wa sohbihi rasulillahi ajma'in Amma abadu Robisrohli sodri wayesirli amri Wahlul ukdatam milisani yafkahu kauli Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya, Reksi Oktiana Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentunya seri tutorial yang sudah lama tidak saya lakukan Saya berharap teman-teman semua bisa mengikutinya Dan saya juga mengharapkan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat tentunya Baiklah, tanpa memperpanjang pengawalan kita kali ini Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan pada sesi kali ini Pada sesi kali ini saya akan melanjutkan sebuah tutorial yang tentunya telah dibahas sebelumnya Yaitu format penulisan tugas akhir ataupun skripsi Kita telah melewati part 1 dan part 2 Kali ini kita akan melanjutkan di part 3 ataupun sesi ketiga ini Pada sesi ketiga ini, saya akan membahas mengenai tentang image, gambar, ataupun table Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena dalam penulisan tugas akhir ataupun skripsi Ada banyak sekali gambar ataupun tabel yang dimasukkan di dalam penulisan tersebut Dan tentunya ada pemberian nama ataupun caption Dan pemberian nomor caption dari sebuah gambar dan table tersebut Oleh karena itu, sesi ini diberlakukan untuk hal demikian Sehingga teman-teman semua dapat mempermudah melakukan hal seperti itu Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman Baiklah, kita mulai saja Pertama, di sini saya akan membagikan sebuah dokumen yang sebelumnya Di sini dapat dilihat teman-teman Ini merupakan dokumen yang sebelumnya telah kita lewatin Yaitu dari part 1 atau sesi 1 sampai dengan sesi 2 Mulai dengan patch break, penomeran, heading, itu telah kita lewatin Kemudian yang akan kita lakukan adalah Bagaimana memberikan sebuah image ataupun table Di dalam sebuah penulisan karya ilmiah ini Ataupun penulisan tugas akhir ataupun skripsi ini Baiklah, pertama-tama yang harus teman-teman ketahui Kita akan membahas mengenai image terlebih dahulu Ataupun gambar terlebih dahulu Apabila teman-teman sudah mempunyai gambar Teman-teman bisa melakukan drag gambar ke dalam sebuah kanvas Ataupun ke dalam sebuah dokumen Ini gitu ya teman-teman Ataupun teman-teman bisa melaluinya Menggunakan menu insert Kemudian pilih picture Kemudian pilih this device Nah di sini teman-teman bisa Memilih gambar yang teman-teman inginkan Di sini saya contohkan Di sini saya menggunakan white background Untuk mencontohkan gambar yang saya insert Nah maka akan tampil sebuah gambar seperti ini teman-teman Teman-teman bisa melakukan dengan drag Kemudian lepas di halaman seperti ini teman-teman Nah kemudian yang dilakukan adalah Gambar kita bisa melakukan Posisinya kita pindah di center Ataupun kita bisa pindah posisinya itu di kiri Ataupun rata kanan gitu ya Di sini teman-teman bisa perhatikan Ini ada inden Dia posisinya di satu gitu ya teman-teman Apabila teman-teman menginginkan dia full Maka indennya ini kita pindahkan terlebih dahulu ke awal Sejajar dengan inden yang bawah Jadi sejajar Nah kemudian kita bisa mengatur Dia mau rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah gitu ya Ini karena gambarnya yang cukup besar Jadi sudah memenuhi daripada ukuran layarnya teman-teman ya Ukuran daripada patchnya yang telah kita atur Nah apa yang selanjutnya kita lakukan dalam pembuatan penomoran gambar ini Yaitu pemberian caption Nah di sini saya akan memberikan trik ataupun tips pemberian caption Ada dua hal dalam melakukan pemberian caption Yang pertama teman-teman bisa melihat Klik kanan kita lakukan insert caption Nah yang pertama yang saya akan tunjukkan yaitu Bagaimana penulisan caption ini Penomoran caption gambar sesuai dengan heading Untuk yang pertama ini adalah sesuai dengan heading Kita contohkan terlebih dahulu Di sini belum ada label gambar Kita bisa membuat new label Kemudian gambar Kemudian kita okekan Jadi gambar satu Nah selanjutnya adalah kita pilih numbering ini Nah kemudian kita include chapter number Kita pilih heading Kemudian separator Kalau misalnya kita pilih hyphen ini Atau tanda strip gitu ya Oke Nah kemudian Di sini Position Position biasanya gambar itu berada di bawah Jadi kita bisa pilih below Kalau ingin di atas itu above Tapi biasanya gambar itu berada posisi di bawah Kemudian kita pilih oke Nah di sini teman-teman bisa melihat Bahwasannya gambar 2 strip 1 Ini sudah khusus untuk ini gitu ya teman-teman Nah dari sini teman-teman bisa memberikan penamaan Misalnya background white Nah atau teman-teman ingin memisahkan nih Ini kan tanda strip Kita pisahkan menjadi tanda titik gitu ya Nah apabila ingin dipisahkan dengan tanda titik Maka pertama kita klik lagi gambarnya Kemudian insert caption Nah di sini Di numbering tadi Kita pilih hyphen nya itu adalah period gitu ya Jadi titik gitu Oke Nah kemudian di sini Teman-teman bisa langsung memberikan caption Ataupun penamaan di atas Nah kita berikan penamaannya background white gitu ya teman-teman Oke Nah kita dilihat Sudah berubah Ini yang di bawah juga sudah Otomatis mengikuti format yang di atas ya teman-teman Nah kita hapus Kemudian di sini Tentunya kita atur formatnya ukuran 12 Times Norman Kemudian di sini bebas teman-teman Tergantung bagaimana aturan penulisannya Mau dia penulisannya italik atau miring Ataupun tidak Ataupun bold Ataupun tidak Ini tergantung penulisan Daripada tata tulis Yang telah diterapkan tersebut gitu Aturannya Nah di sini Kita dapat telah berhasil memberikan sebuah caption ya teman-teman Kita telah berhasil memberikan caption Yaitu mengikuti sebuah heading Nah ini dua Maksudnya adalah kita berada di posisi heading dua Nah apabila kita gambar tadi Kita masukkan di heading tiga Kita contohkan saja di sini Kita masukkan di sini gambar tadi Kita pilih insert Kita kemudian picture Kemudian this device Kemudian kita masukkan White background tadi Nah ini Nah kemudian kita insert caption Nah dia langsung ada Misal White background too gitu ya Oke Nah teman-teman Ini udah langsung ada gitu Jadi tiga di sini kan Heading tiga Kita tinggal ngatur formatnya aja lagi Kita atur formatnya jadi 12 Kita tidak memerlukan italic Nah kemudian apabila warnanya kurang terang Kita pilih automatic gitu ya teman-teman Seperti yang nomor satu tadi Kita eh nomor di bab dua tadi Kita bisa masukkan jadi Nah ini Karena kurang hitam Kita bisa pilih automatic Oke Nah ini dia gambar 3.1 Nah keunggulan daripada penomoran Mengikuti heading seperti ini Yaitu kita tidak payah-payah Dalam membuat daftar gambar Nah di sini kita buat dulu terlebih dahulu daftar gambar Kita buat setelah daftar isi Nah di sini bisa kita tekan Control enter Nah Apa itu control enter? Control enter itu Seperti yang sudah saya jelaskan Bahasanya control enter itu Kita melakukan enter untuk pindah patch gitu ya teman-teman Tapi menggunakan section yang sama Nah ini Nah ini kan section 1, section 2 Tetap yang sama gitu Nah misalnya nih Kita berada di pointer Ini ya di kursor Di sini gitu kan Yang aktif ini Apabila kita tekan enter Ya maka Akan Aktif gitu ya teman-teman Mana ya Bentar saya tunjukkan terlebih dahulu Nah apabila kita tekan enter Dia bakal seperti ini teman-teman Nah Kursornya itu akan bergesernya satu-satu Betulnya ini kurang efektif gitu ya teman-teman Nah oleh karena itu kita bisa menggunakan control enter Nah untuk berpindah ke patch selanjutnya gitu ya teman-teman Tapi Menggunakan section yang sama gitu Nah untuk sekarang Kita kembalikan lagi Oke Ini section 1 Section 1 oke udah pas Selanjutnya kita masuk Dalam pembuatan daftar tabel Nah Dalam pembuatan daftar tabel Oh maaf Kita masuk ke pembuatan daftar gambar Nah dalam pembuatan daftar gambar Kita pilih reference Kemudian insert table of figure Nah kemudian gambar nih teman-teman bisa ngelihat sendiri Kemudian kita tinggal Pilih Oke Nah Seperti yang sudah terlihat Di sini kita pilih heading dulu ya teman-teman Kita heading 1 Kita pilih Daftar Gambar Nah Kita gak perlu ada tulisan box 1 Jadi bisa kita hapus Kemudian kita ratakan tengah Nah ini Sudah seperti Terlihat seperti ini ya teman-teman Jadi Apabila kita masukkan lagi di box 4 ya teman-teman Kita masukkan lagi di box 4 gambar Kita menggunakan gambar yang sama saja Kait gambarnya mau beda-beda gak masalah Yang penting Poin pentingnya itu adalah pemberian daripada sebuah captionnya Nah Jadi kita contohkan lagi Di sini Sekarang kita berada di box 4 Kemudian kita berikan insert caption Nah di sini Kemudian kita masukkan Questionnya White background 3 misal Oke Kemudian kita rapihkan dulu formatnya Kita pilih automatic Kemudian ukuran 12 Italicnya kita Hilangkan Karena kita membutuhkan Supaya tidak garis miring ya teman-teman Nah Apabila sudah gini Untuk daftar gambar Kita tinggal update saja Update field Di sini update entire table Atau page number Kita pilih yang kedua ini Update entire table Kemudian kita klik ok Nah Sudah nambah satu Dari sini kita Pembuatan daftar gambar sudah otomatis Dan pemberian nomornya juga Berdasarkan sesuai heading Nah Ini merupakan Penomoran sesuai heading Kemudian Sebelum saya contohkan Yang format keduanya Yaitu bagaimana ini Format Heading kan 2 Nah kita inginnya tuh format Format 2 nya itu seperti ini nih 2 Ataupun 3 nya seperti ini 4 nya seperti ini gitu teman-teman Jadi Yang diinginkan tuh 2.1 gitu ya teman-teman Atau 3.1 gitu Bukan Huruf ini ya teman-teman Huruf I seperti ini I besar gitu Kita inginnya Format angka gitu Bukan format Format I ini teman-teman Jadi Dia sesuai dengan heading Cuma Penomoran headingnya itu Numerik gitu ya Numerik Bukan penomoran Yang menggunakan huruf I besar Seperti ini Nah Kita contohkan terlebih dahulu Yaitu Daftar table Biar satu paket terlebih dahulu Sesuai dengan heading Kita contohkan untuk daftar table Di sini Kita masuk misalnya Bikin Sebuah table gitu ya teman-teman Kita buat Table sederhana saja Yang penting itu Adalah captionnya gitu ya Jadi Terkait nama table nya Atau apapun Itu tidak masalah Misalnya nomor Di sini ada nama Di sini ada Kelas Misalnya nomor 1 Namanya Reksi Oksiana Kemudian kelasnya Kelas B Nah di sini Teman-teman Tinggal klik saja Yang tanda ini Apa namanya nih Plus gitu ya teman-teman Tinggal klik saja Yang tanda plus ini Kemudian kita klik kanan Kemudian insert caption Seperti yang tadi Insert caption Nah Kita pastikan ada table Nah ini table Nah sekarang Table penulisan kita Mau dalam format English gitu ya Inggris Ataupun dalam format Indonesia Kalau dalam format Indonesia Di sini belum ada Jadi kita Bikin format Lebih dahulu Labelnya Itu tabel gitu ya Seperti yang tadi Nah ini tabel Kemudian kita Jangan lupa Kita pilih Ini numbering Nah numbering Include chapter Number Kemudian kita pilih Di sini nya period Kemudian oke Nah ini Posisi untuk Table Table itu Biasanya posisinya itu Di atas Untuk captionnya gitu ya Teman-teman Nah untuk Keterangan daripada Captionnya Di sini bisa kita masukkan Misalnya Identitas Identitas Pribadi Nah seperti itu Kita bisa klik oke Nah Sudah jadi teman-teman Sekarang tinggal kita Ratakan tengah Kita ukur 12 Ataupun 11 Garis miringnya Kita hilangkan Kemudian Ukuran ininya Kita pilih Automatic Oke Sampai sini Tabel 2.1 Berhasil kita buat Beserta dengan Captionnya Dan ini sesuai dengan Heading Ini berada di Heading 2 gitu Teman-teman Kemudian untuk Daftar table Gimana untuk daftar table Nah untuk daftar table Seperti hal Yang ingin kita bikin Di sini Kita pastikan Kita berada Di akhir line Oke Kemudian kita bisa tekan Control enter Untuk berpindah Nah kemudian kita pilih Heading Kita tulis Capsule Daftar Tabel Oke Kita hapus Bab satunya Karena kita Tidak memerlukannya Kemudian Kita Enter Nah selanjutnya Kita pilih Reference lagi Inter table or figure Nah di sini Table sudah aktif Sekarang tinggal kita Okekan saja Nah Sudah jadi Untuk pembuatan format Penulisan table Sesuai dengan Nama Ataupun nomor Dari Heading Kemudian Untuk lakukan selanjutnya Sama seperti yang Gambar tadi Nah sekarang saya akan Mencontohkan Bagaimana penulisan Apabila Penulisan 2 nya ini Romawi ini Romawi 2 besar ini Huruf I besar ini Kita ubah menjadi Numerik gitu ya teman-teman Jadi ada sedikit Kerjaan gitu teman-teman Ada sedikit kerjaan Tetapi Hal ini Tidak terlalu menyulitkan Tentunya Hanya butuh Tenaga yang lebih Gitu ya teman-teman Kita contohkan saja Nah Sekarang kita contohkan Untuk di daftar Di 2 aja boleh Di bawahnya Ataupun di gambar ya teman-teman Kita contoh di gambar Biar Nampak perbedaannya Nah ini gambar 2.1 Sekarang Kita lakukan Untuk gambar Nah Kita coba ya teman-teman Kita masukkan Kita bisa meng-copy saja Gambar ini Kita pasti Nah kemudian kita berikan caption Nah Ini untuk pemberian captionnya teman-teman Apabila kita menginginkan Captionnya itu adalah Angka gitu ya teman-teman Kita tidak bisa mengubah dari hal Numbering ini teman-teman Jadi yang cara kita lakukan adalah Numberingnya ini bisa kita matikan Nah Jadi new label Kita bisa ganti Nah sekarang kita posisi di Heading berapa nih Kita posisi di heading 2 kan Lihat panah dari kursor saya Kita berada di Bab 2 gitu Berarti berada di heading 2 Jadi apabila kita ingin memberikan Penamaan gambar Maka kita tulis Gambar Dua titik Nah disini Gambar dua titik Oke teman-teman Kita okekan Nah nanti akan terpisah seperti ini Ada spasi Jangan khawatir Apabila ada spasi seperti ini Tidak jadi masalah Kemudian kita bisa Kan spasi Kemudian kita berikan Caption Background Misalnya White Background Number gitu ya Nah kita Nah disini Jangan lupa Gambar itu below Di bawah Kita tekan oke Nah seperti ini Kemudian kita Jangan lupa Kita perbaiki formatnya Terlebih dahulu Kita ratakan tengah Ilangkan italic Kemudian Warnanya kita pilih Jadi otomatik Kemudian ukurannya Bisa diatur Sesuai kebutuhan 12 Biasa yang saya gunakan Kemudian disini Apabila ada jarak Kita bisa Lihat disini Kursor yang aktif ini teman-teman Kursor yang aktif Ada garis Club clip Kita arahkan di sebelah kiri Angka 1 Kemudian tekan Backspace Atau Ya tekan Backspace Nah Seperti ini Maka dia akan Rapat gitu ya teman-teman Tentu Penulisan ini Berbeda teman-teman Nah Nah apabila teman-teman Ingin melanjutkan Selanjutnya Maka dia akan Otomatis Bentuk Misal seperti ini Kita bikin Insert Caption lagi Nah Dia otomatis Langsung 2.2 gitu Apabila kita pilih Labelnya itu Gambar 2 gitu ya Nah Jadi kita pilih Spasi Kemudian White background Number U Misalnya Kita oke kan Nah Apabila teman-teman Nggak mau Capek-capek Teman-teman bisa melakukan Seperti ini Kita drag Kemudian pilih Format Painter Kemudian tinggal kita Arahkan lagi Nah Kita block gitu ya teman-teman Baru kita lepas Nah Sudah rapih kan Tidak Susah gitu Kemudian Kita backspace lagi Nah Seperti ini Kemudian bagaimana Jika Berada di Heading 3 Nah Apabila berada di Heading 3 Kita copy dulu Gambarnya Apabila berada di Heading 3 Kita contohkan Nah Apabila berada di Heading 3 Maka Label Tadi Nggak bisa menggunakan Label 2 gitu ya Gambar 2 Karena posisinya Di bab 3 Jadi yang kita gunakan adalah Label Gambar 3 titik Nah Seperti itu Jadi dia akan Kembali lagi ke 1 gitu teman-teman Kemudian kita tinggal Tulis White background Background Number 3 Misalnya gitu ya Kita Oke kan Nah Seperti ini Tinggal kita atur Kita atur Ukuran 12 Kemudian kita Nah Seperti ini Begitu hal juga berlaku Terhadap Heading-heading yang selanjutnya Mau Heading 4 Heading 5 Kurang lebih seperti ini Dalam penulisan Formatnya gitu ya Teman-teman Format captionnya gitu Penomoran caption Daripada Gambar Nah sekarang Apa yang terjadi Dalam penulisan Daftar gambar ini Apabila kita Lakukan update Kita lakukan update field Entire table Tara Tidak terjadi apa-apa Kenapa hal ini terjadi Hal ini terjadi Karena Dalam penulisan Daftar gambar Teman-teman Referensi yang teman-teman Gunakan Pertama Kita bisa melihat Insert table Nah Di sini Referensi yang digunakan Sebelumnya itu adalah Gambar seperti ini Teman-teman Nah sedangkan Referensi yang kita butuhkan Di sini Caption label Nah kita membutuhkan Caption label 2 Dan 3 Jadi kita masukkan 2 terlebih dahulu Kita ok Nah selanjutnya Kita masukkan lagi Insert table Kita masukkan yang ketiga Klik ok Nah seperti ini Nih Ada jaraknya Kenapa ada jaraknya Tidak masalah Kita tinggal arahkan Kursor aktif ini Di sebelah kanan 4 Nah kita tekan delete Ingat Button delete Atau di keyboard itu delete Bukan backspace ya teman-teman Itu delete gitu Nah jadi Di sini sudah rapat Tetapi apabila kita lakukan Update field Nih teman-teman Update entire table Nah maka akan Seperti ini Ini yang saya sampaikan tadi Kita membutuhkan Extra Kita membutuhkan extra Dari sebuah Daftar gambar ini Tapi tidak masalah Ini tidak terlalu menyulitkan Karena kita tinggal Tekan delete saja Di keyboard Nah maka sudah Rapat Rapat Kemudian untuk referensinya juga Kita jangan lupa Kita masukkan di sini Caption labelnya Sesuai dengan yang kita Buat gitu Apabila kita ada Gambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Maka kita masukkan Secara perurutan Biar disininya Rapih gitu ya teman-teman Nah sampai di sini Apabila kita tidak Membutuhkan format penulisan Yang ini Kita bisa melakukan Hapus Apabila teman-teman Mau di keataskan Gini ya Kita bisa Aktifkan di Kursornya ini Di G Kemudian tekan Backspace Nah ini kan Formatnya jadi Kurang rapih gitu ya teman-teman Maka teman-teman Bisa melakukan Seperti ini Kursor Yang aktif di atas Kemudian tekan Delete Tekan Delete Oh tidak bisa Berarti memang Kita harus menggunakan Di bawah Tidak apa-apa Kita bisa lakukan Update field lagi Enter table Untuk merapihkan Nah seperti ini Ini Kenapa dia tidak mau Kita Hapus saja dulu Coba Kemudian insert table Kita masukkan Gambar 2 Kita oke Nah ini Bentar Kenapa bisa terjadi Update field Update Patch number Oke Update field Entire table Atau ini harus Ditekan di sini Kemudian Normal Kemudian Reference Insert table Kita masukkan Gambar 2 Oke Do you want to replace figure? Yes Nah oke Sudah Rapi Oke Sudah posisinya sudah rapi Ini ada jarak Kita masukkan lagi Gambar 3 nya Kita pilih insert Table lagi Gambar Caption label nya Gambar 3 Oke Kemudian Untuk hapus Jarak ini Kita pastikan Apabila ini ditekan Backspace Nah Tidak akan bisa Teman-teman Apabila tekan Backspace Atau di gambarnya Coba kita tekan Backspace Nah Dia akan formatnya Ini seperti ini Teman-teman Jadi Gak baik Gitu ya teman-teman Walaupun ini Kita lakukan Update field lagi Gitu ya Nah dia akan ke bawah Gitu Jadi Kita tekan Delete saja Di angka 4 nya itu Nah Dia akan rapi Seperti ini Ini adalah Daftar gambar Apabila kita menginginkan Formatnya ini Caption dari Gambar itu Angka Begitu halnya juga Apabila kita Melakukan Terhadap Table Kita teman-teman Disini saya copy saja Tablenya Kemudian Nah Untuk table Table Dua Ini Tablenya sudah Berubah Coba kita atur dulu Insert Caption Ini Untuk tablenya tadi Sepertinya Ada berubah Nah ini Identitas pribadi Bentar Kenapa Tablenya Table Kita insert Kita coba Pelan-pelan lagi Kita Insert Caption Kemudian Numbering Nah ini Numberingnya tadi Tidak aktif Kita oke Untuk table Kemudian kita okekan Nah sip Nah Untuk table Kembali lagi seperti semula Kemudian kita Lakukan copy Kita bisa Membuatnya di bawah Oke Kemudian kita memberikan Caption Nah Untuk pemberian caption Pertama halnya dengan Label gambar tadi Gambar dua Gambar tiga Berarti tabel juga Seperti itu Ada tabel Yang kita tulis itu Cukup headingnya saja Jadi Kita berada di heading dua Berada di bab dua Berarti Table dua Kita okekan Eh Jangan lupa titiknya kita masukkan Dua titik kita masukkan Kemudian klik oke Nah Apabila teman-teman ingin memberikan Deskripsinya langsung Bisa tulis langsung disini Yaitu misalnya Identitas Saya Kemudian Jangan lupa Kalau daftar Table itu berada di Atas Kemudian kita klik Oke Nah Selanjutnya Kita rata tengah Kita dua belas Italiknya kita hilangkan Kemudian Warnanya kita hitamkan Selanjutnya Kita hapus Nah Seperti ini teman-teman Ini berlaku juga Apabila kita Menginginkan Daftar table Nah Sebelumnya kita hapus dulu Daftar table ini Biar tidak kejadian Seperti yang tadi Nah pastikan Kursor teman-teman itu Di belakang L Bukan di Nah Bedakan ya teman-teman Di L Kemudian kita Enter Nah Selanjutnya Reference Table Nah Kita masukkan tabel Tadi kan dua nih Yang aktif Kita tulis dua Oke Nah Jadi Jadilah Tabel kita Ini berlaku juga Apabila teman-teman Ingin melakukan Penulisan tabel 2.2 2.3 Ataupun tabel 3 Misalnya di bab 3 Ya teman-teman Kita buat saja Di bab 3 Ada tidak tabel Kita bisa melakukannya Dengan melakukan Copy Langsung di bab 4 Aja deh Di bab 4 Kita contohkan Nah Seperti ini Oke Kita berikan caption Nah Kita berikan caption Ini kita berada di bab 4 Berarti nama Labelnya itu adalah Label 4 Nah Oke Selanjutnya kita bisa memberikan captionnya langsung Ataupun nanti Nah Yang nanti itu seperti ini Ini below ini Pastikan dulu posisinya itu di above Di atas Kita oke Ini belum saya berikan Penjelasan captionnya ya teman-teman Kita oke Nah disini kita bisa memberikan penjelasannya Misal Identitas Pribadi saya Oke Gitu ya Kemudian tinggal kita rapihkan Formatnya rata tengah Kita hapus Kemudian warnanya Otomatik Biar hitam Kemudian ukurannya bisa dibesarkan Nah Jangan lupa kita hapus Sub Oke Sudah rapih Tabel 4 Kemudian untuk di daftar tabel Nih Kita masukkan lagi Reference Insert table figure Nah Tabel 4 Kan disini ada nih Tabel 2 Tabel 4 Sedangkan tabel 3 Nggak ada nih yang kita bikin kan Tabel 2 Tabel 4 Berarti kita masukkan tabel 4 Oke Kemudian kita klik Oke Nah Jadi Selanjutnya Teman-teman tinggal hapus di 3 Oke Maka Disini Seri ini Sudah berhasil teman-teman lakukan Apabila teman-teman Melakukannya dengan Baik gitu ya teman-teman Nah disini Identitas Apabila teman-teman ingin Masuk gitu ya Ke Caption ini Kita teman-teman bisa Tekan control Kemudian klik Nah Sepertinya disini Kita kurang spasi Kemudian kurang Nah Seperti itu Apabila kita masuk lagi Kita lakukan update field Entire table Nah Oke Sudah ya teman-teman Apabila ini yang di Entire table Nah Maka akan ada Jarak lagi Jarak ini teman-teman Nggak usah khawatir Karena cukup sederhana Tinggal tekan delete Apabila kursor aktifnya Di sebelah kanan Angka 3 nya teman-teman Delete Nah Seperti ini Jadi dari sini Kita sudah belajar Dua format Dalam penulisan Penulisan tugas akhir Ataupun skripsi ini Baik dalam format Yang pertama tadi Yaitu mengikuti Benar-benar mengikuti Format heading Yaitu angka I besar Ataupun romawi besar Seperti ini teman-teman Emang benar-benar Kita ikutin gitu ya Nah Yang kedua yaitu Mengikuti Sesuai dengan Heading berapa gitu Ataupun sesuai dengan Bab berapa Apabila sesuai Dengan bab 2 Maka dibuatlah gambar 2 Ataupun Tabel 2 Gitu ya teman-teman Begitu juga dengan Bab 3 Bab 4 Dan seterusnya Baik teman-teman Pada seri tutorial kali ini Rasanya cukup sampai di sini Terkait mengenai Image dan table Pemberian namanya Pemberian caption Dan penomoran caption Daripada image Gambar Ataupun table Oleh karena itu Saya harapkan teman-teman semua Dapat mengerti Seri Ataupun sesi ini Apabila teman-teman Ada pertanyaan Terkait tentang kendala Mengenai Format dalam penulisan Tata tulis Karya ilmiah Ataupun format Tata tulis tugas akhir Ataupun skripsi Itu sama saja Kurang lebih Seperti ini Gitu ya teman-teman Hanya tinggal aturannya Yang berlaku Seperti yang tadi Apabila teman-teman Ingin dilakukan Garis miring Tinggal lakukan Miring gitu ya teman-teman Tulisan miring Ataupun dibod Dan ukurannya Juga teman-teman Saya rasa untuk tutorial kali ini Saya cukupkan sampai di sini Apabila saya ada kekurangan Saya mohon maaf Dan apabila teman-teman Memiliki pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa teman-teman Selalu berdoa Jangan lupa Selalu teman-teman Berusaha Untuk dapat menyelesaikan Apa yang teman-teman Pelajari Apa yang teman-teman Ingin kuasai Saya akhiri Wabilai Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton